Oke, selamat datang kembali teman-teman Pengunjung setia yang lagi cari-cari informasi Oke, kali ini generator tim akan membahas Sebenarnya apa sih penyebabnya sebuah blog itu tidak berpenghasilan Tidak berpenghasilan, kenapa kok blog saya tidak berpenghasilan Oke, misalkan disini Ini hasil screenshot saya ya, dari blog saya Disini ada penghasilan ya Di blog yang satu ini Di sisi sebelah kirinya ada kolom penghasilan Nah, sementara yang kedua Itu, yang kedua tidak ada penghasilan Ini yang pertama ya Ini berpenghasilan, sementara ini tidak berpenghasilan Ya, silahkan dilihat Berpenghasilan, tidak berpenghasilan Ini disini kolomnya komentar Disini penghasilan Oke, itu Kenapa sih, kok bisa begitu Apa sih yang menyebabkan itu ya Mungkin teman-teman sekalian udah sering cari-cari informasi di google atau dimana Mungkin sebenarnya, kalau dilihat secara teliti Pasti ada jawaban yang udah ada di google ya Tapi, kemungkinan juga teman-teman juga belum menemukan jawaban sebenarnya Oke, nah sekarang disini Apa penyebabnya Kita akan bahas sampai tuntas Oke, dari Dari yang tidak berpenghasilan Menjadi berpenghasilan Oke Langsung kita masuk ke block ya Oke Kita langsung masuk ke block Oke, ini block kita Oke, teman-teman sekalian Jangan lupa ya Untuk Sebelum kita lanjut Pembahasan kita Jangan lupa untuk subscribe dulu ya Channel kita Ini disini di klik aja Subscribe Biar gak kelupaan Atau gak ketinggalan video-video selanjutnya Oke Dan untuk video-video yang lainnya Nanti silahkan di klik disini Ada Dibuka di new tab aja ya Disini Silahkan dibuka Oke Jangan lupa guys Untuk saling mendukung Untuk Biar saya bisa berpenghasilan gitu Ibarat kata Saling mendukung Antara kita Antara saya dan Penonton sekalian Oke Langsung aja ya Ini Contoh yang belum ada Kolom berpenghasilan Nah Disini belum ada ya Berpenghasilan Dan yang ini Ini nama blocknya Jendratutim ya Dan yang sudah berpenghasilan itu Ini Oke Jadi saya punya beberapa block Dan Nah ini sudah berpenghasilan Oke guys Itu sudah berpenghasilan Oke Selanjutnya Bagaimana Apa sih yang membedakan Ini Dengan yang tadi Apa jumlah postingannya Tentu saja tidak Bukan itu yang pertama ya Yang pertama itu Untuk setting Agar Kolom penghasilan itu muncul Caranya adalah Ya Ini yang sudah berpenghasilan ya Lirik lagu Dan kunci jitar Nah ini Jendratutim Ini belum berpenghasilannya Jadi ini akan kita Munculkan Kolom Berpenghasilannya Di sebelah kiri ini Caranya bagaimana Oke Langsung aja ya Caranya itu Sebenarnya bukan dari Jumlah postingan Yang ada disini Bukan Itu bukan Settingan yang Terutama Bukan Settingan yang terutama itu Ada disini Masuk ke setelan dulu Oke masuk ke setelan Kemudian Ini aja Jendratutim Kemudian disini Klik di Tombol Bahasa dan Performa Performatan Nah Disini guys Ini yang paling penting Jadi Untuk Blog Yang berbahasa Indonesia itu Tidak Berpenghasilan Atau Tidak Bisa Menghasilkan Begitu ya Dari bahasanya Jadi disini Kunci Kunci Terutama Itu disini Nah kita lihat Yang tadi ya Yang lirik Lirik lagu ya Ini bahasanya Bahasa apa sih Oke Sabar ya Masih Nah Ini guys Jadi yang Membedakan Ada disini Oke Di bahasanya Nah disini Saya buat Bahasa Inggris Raya Jadi Kalau untuk Membuat Ini muncul Penghasilan itu muncul Agar ini muncul Kita Untuk General Tutimnya tadi Harus Merubah Bahasa Blognya Oke Itu adalah Syarat utamanya Merubah Bahasa Blognya Oke Kembali ke Setelan tadi ya Ini masih Loading Ini Lagi jam 5 sore Yang untuk Sholat Teman-teman Sholat dulu Oke Kita masuk ke Setelan Lalu masuk ke Bahasa dan Pemformatan Nah disini guys Kita rubah Jadi Inggris Raya Oke Kita pilih Inggris Raya Nah Setelah itu Kita simpan Setelannya Oke Kemudian kita repress Nah itu guys Jadi Dia sekarang sudah Muncul Penghasilannya Jadi bukan dari jumlah Postingannya ya Nanti untuk Postingannya Untuk berikutnya Ya Itu untuk berikutnya Nah Kemudian Setelah ini muncul Baru Kita Klik disini Cara memenuhi syarat Untuk AdSense Untuk iklan ya Untuk iklan google Nah Jadi itu guys Teman-teman Sekalian Kalau misalkan Blog teman-teman itu Sudah punya Banyak postingan Tetapi Tidak ada kolom Penghasilan Di sebelah Kiri ini Nah Teman-teman sekalian Harus merubah Bahasa blog kalian Itu jadi Inggris raya Oke Begitu ya guys Semoga Video ini Bermanfaat Teman-teman Karena Banyak sekali Saya lihat Blok-blok Yang Bagus-bagus Yang sudah punya Banyak sekali Postingannya Tetapi Disini Tidak ada Penghasilan Oke Nah Kalau untuk Berikutnya Cara untuk Memenuhinya nanti Silahkan di klik disini Nanti bisa diikuti Langkah-langkahnya ya Setidaknya Untuk Video kali ini Kita akan membahas Cara untuk Menampilkannya Saja dulu ya Makanya jangan lupa guys Disini Di klik subscribe Nanti Untuk Pembahasan berikutnya Cara Untuk Memenuhi ya Ini akan kita bahas Di video yang lainnya Karena di video Di blog saya yang satu ini Sudah ya Sudah Sudah memenuhi ya Sudah memenuhi Syarat dan ketentuan yang ada Nah Nah ini sudah Sudah memenuhi ya Makanya disini Tampilannya sudah berbeda Nah Coba dilihat ya Ini yang sudah memenuhi Tampilkan iklan di blog Klik yes Nah kalau yang ini Yang tadi yang baru kita Buat itu Belum Belum memenuhi ya Belum memenuhi syarat Untuk menampilkan Iklan google Jadi belum berpenghasilan guys Nah ini belum berpenghasilan Oke Terima kasih teman-teman Silahkan di komen Nanti saya balas komennya Kita konsultasi sama-sama Belajar sama-sama Untuk Ini tentunya untuk Para blogger yang Sama dengan saya Yang masih belajar ya Kalau untuk senior-senior Ya mohon dibimbing Kalau ada masukan Silahkan di Di komentari Atau diberikan Saran dan kritiknya Oke Thank you Sampai disini dulu Videonya Ya itu aja sih Oke Jangan lupa guys Saya minta tolong ya Untuk di subscribe ya Dan di like juga Di komen juga gak apa-apa Ada masukan kritik Juga gak apa-apa Oke Thank you Sampai disini Selamat sore